Intro Malang betul nasib Mark Phillips Awalnya pelatih West Ham United U18 ini hanya mengikuti gerakan kelompok Football Less Alliance FLA yang melakukan aksi di London bekan lalu Namun semuanya berubah setelah aksi tersebut berbuntut ricu setelah bergesekan dengan kelompok antifasis Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari Epic Football Setelah kericuan tersebut Phillip sempat mencuit dan memberikan pembelaan untuk FLA Ia menulis seri tweet yang isinya kira-kira begini Partisipasi yang baik seperti biasa dari penggemar WSM hari ini di W1 selalu yang terbesar Adil karena fans Millwall juga menunjukkan betapa bagusnya London Selatan Polisi membuat sebuah kesalahan dengan mengarahkan penggemar sepak bola yang bergerak ke grup Antifa yang agresif dan bukan jalan memutar tanya polisi yang bertugas soal kenyataannya Siapa bilang mereka adalah sayap kanan tidak benar? Penggemar sepak bola ya sayap kanan itu berita bohong Saya mengakui kalau ada banyak mantan hooligan sepak bola di sana namun perilaku mereka tidak agresif sampai disergap oleh orang-orang yang bersikeras ingin membuat masalah Para penggemar sepak bola ini tetap pada rute yang disetujui dan Antifa memilih untuk menghadapi pawai Wajah mereka tertutup, kami tidak Tanyakan pada diri sendiri dengan jujur siapa yang menghasut masalah Sejumlah cuitan Phillips tak lagi ditemukan karena ia menghapusnya Ini tak lepas dari tekanan kesebelasan Premier League yang lain pada West Ham Sejatinya mengikuti gerakan dan aksi bukanlah tindak kriminal namun mereka enggan Premier League memiliki kesebelasan atau pelatih yang terlibat dengan organisasi sayap kanan Siapa sebenarnya FLA dan apa hubungannya dengan sepak bola? Aksi pertama FLA yang menarik perhatian terjadi pada 24 Juni 2017 Kala itu mereka melakukan pawai dalam kegiatan bertajuk United Against Extremism Dikutip dari Stand Up To Racism, aksi ini diikuti ribuan spotter sepak bola dengan berkumpul di London Bridge Awalnya aksi ini merupakan respon atas teror yang terjadi di Manchester dan London Panitia pawai John Megan menyatakan kalau pawai FLA tidak bertujuan untuk melawan agama apapun hanya untuk melawan ekstremisme Akan tetapi justru sedikit yang menyebut aksi teroris di Masjid Finberge Park yang jaraknya cuma sepulemparan batu dari Emirates Stadium Pun dengan kematian Jokoks yang meninggal di tangan ekstremis sayap kanan FLA amat mudah untuk diidentifikasi serupa dengan English Living Slate yang merupakan organisasi sayap kanan Aksi pertama mereka itu mendapatkan dukungan yang ditampilkan di website IDL Selain itu mantat pemain IDL Tommy Robinson pun pernah bergabung dalam gerakan FLA Tahun lalu BBC mengungkapkan The Royal British Legion mengembalikan donasi 1.104 pound kepada FLA The Royal British Legion menyatakan kalau FLA mendapatkan uang untuk donasi lewat penggunaan bunga popi yang tidak pantas Selain itu sejumlah supporter FLA menyatakan opini mereka yang tak sesuai dengan nilai yang dianut The Royal British Legion FLA mengagendakan untuk membuat aksi kedua pada Oktober 2017 Sialnya meski menyerukan anti-ekstremis justru mereka yang berperilaku barbar dan tak meneru hormat Kala itu mereka bertemu dengan sekelompok kecil golongan yang menolak mereka FLA pun ramai berseru bajingan-bajingan-bajingan Dikutip dari independen, kalengbir dan uang koin pun berhamburan dan polisi harus menahan para pendemo Wyman Bennett dari Stand Up To Racism mengatakan Kami percaya ada bahaya besar dari acara yang bisa membuka pintu pada kelompok sayap kanan yang ingin mempromosikan rasisme dan islamofobia Hal ini dikuatkan oleh seorang peserta aksi yang bicara belak-bakan Muslim bukanlah bagian dari negara ini katanya kepada independen Mereka tidak berbaur, mereka mengirim anak-anak mereka ke madrasah Kami dikuasai dan tidak bisa berkata apa-apa soal itu Jika Anda bilang begitu, Anda akan disebut rasis Ketika mereka bertemu demonstrator dalam jumlah kecil yang berdiri diam dengan tulisan Noto Islamofobia, suasana segera berubah Mereka pun berteriak bersama-sama dengan sumpah serapah Mereka melemparkan kata-kata pelecehan dan ancaman pada pria dan perempuan yang berdiri di sisi jalan Buat West Ham, ini merupakan masalah baru karena kurang dari setahun sebelumnya mereka merekrut kepala HRD Tony Henry Alasannya Henry pernah mengungkapkan komentar yang tidak pantas terkait pemain Afrika Klub pun membuat pernyataan resmi, West Ham United adalah kesebelasan yang inklusif Tanpa memandang jenis kelamin, usia, ras, kemampuan, agama, atau orientasi seksual Semua supporter dalam basis penggemar kami yang beragam disambut hangat di London Stadion Bebas untuk menikmati kesebelasan mereka tanpa ketakutan, diskriminasi, atau pelecehan Kami memiliki kebijakan zero tolerance terhadap segala bentuk kekerasan atau perilaku kasar Kami terus melindungi dan menghargai nilai-nilai itu dan kami tetap berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap anggota keluarga West Ham merasa aman, dihormati, dan diikut sertakan Dan itulah informasi mengenai dunia sepak bola dari Epic Football Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe